Pemirsa kecelakaan maut terjadi di Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Batanghari. Truk yang sedang mengangkut puluhan pelajar bertabrakan dengan truk lain. Akibatnya, satu orang sopir truk dan satu orang pelajar meninggal dunia. Kecelakaan maut ini terjadi di ruas jalan lintas Jambi, Buara Bulian, Kabupaten Batanghari, tepatnya di Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung. Satu unit truk jenis Hino Dutro yang ditumpangi puluhan pelajar SMK di salah satu kota Jambi bertabrakan dengan satu unit truk jenis Mitsubishi PS-120. Insiden kecelakaan terjadi pada Kamis pagi 1 Juni 2023 sekitar pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan ini, dua orang meninggal dunia, yaitu sopir truk berinisial AP usia 42 tahun warga Kecamatan Batin 24 dan seorang pelajar yang menumpang truk Hino Dutro berinisial AM usia 16 tahun warga Muaro Jambi. Kecelakaan ini juga mengakibatkan dua orang pelajar mengalami luka berat dan satu orang luka ringan. Menurut rilis data Satuan Nalu Lintas Polres Batanghari, bahwa kecelakaan ini bermula ketika satu unit truk Hino Dutro dengan nomor polisi BH 8417BO yang ditumpangi 20 orang pelajar SMK berjalan dari arah kota Jambi. Setibanya di lokasi kejadian, truk ini mengalami hilang kendali lantaran sopir diduga mengantuk saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Kemudian, truk pun menabrak truk lainnya dari arah berlawanan. Pirdana Atrio, Jambi TV